Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini aku bakalan bahas tentang bagaimana pola diet aku sehingga aku bisa turun 9 kilo dalam 1,5 bulan So, keep watching! Eh, tunggu dulu sebelum kalian lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan jangan lupa untuk follow instagram aku disini Oke, next aja kita ke videonya ya Berat badan terberat aku itu sekitar 1,5 bulan lalu, yaitu 65 kilo dan itu merupakan berat badan yang bikin aku stress banget karena kalau sampai menyentuh angka 70 tuh kayaknya, aduh, imbang-imbang suami aku gitu ya kan Nah, untuk berat badan yang aku capek sampai segitu banyaknya itu karena dimulai dari setelah aku melahirkan Nah, kenaikan berat badan aku ini dipicu karena kesalahan pola makan dan pola hidup aku Nah, waktu itu aku juga setelah melahirkan, aku itu nggak jaga pola makan Wajar ya kan kalau ibu menyusui itu pola makannya itu kayak pengen makan terus tapi aku nggak kontrol gitu Apa yang aku pengen itu aku makan Kayak aku lebih mengikuti nafsu aku gitu Nafsu makan aku dibandingkan dengan manfaat yang aku makan gitu Jadi dari situlah aku kayak mulai menggembung dan membesar Sampai akhirnya menyentuh angka 65 kilo Dan pada saat itu juga aku nggak pernah olahraga sama sekali Nah, aku mulai memutuskan untuk diet itu sekitar 1 bulan setengah yang lalu Itu karena kayak aku merasa ketika aku ngaca gitu Aku kayak nggak pede sama badan aku sendiri Itu alasan yang pertama Yang kedua adalah aku makin sulit bergerak dan mudah capek banget Kayak jongkok aja, sebentar aja itu aku kayak udah pegel Di lutut aku tuh pegel, badan aku tuh pegel Terus juga kayak kurang fit gitu Terus yang ketiga adalah aku punya all shop Yaitu aku jual pakaian-pakaian dan juga hijab gitu Jadi karena aku belum mampu menyewa model Jadi aku mau jadi modelnya sendiri Tapi pas aku ngaca, aku kok nggak kayak model gitu Malah kayak model-model gitu Jadi yaudah aku kayak nggak pede Gimana caranya supaya aku ini Bum punya berat badan yang ideal gitu Tapi alasan terkuat aku untuk melakukan diet ini adalah Karena aku pengen sehat dan juga pengen beraktifitas juga lebih ringan Lebih enakan Oh memang iya setelah aku gemuknya aku gampang capek banget Sikit-sikit badan aku tuh pegel dan kayaknya aku nggak fit gitu Pernah Aku pernah diet ekstrim ya Sampai aku itu nggak makan nasi sama sekali Aku itu cuma makannya telur sama sayur-sayuran gitu aja Nggak makan nasi sama sekali Itu aku lakuin waktu aku masih kuliah sekitar tahun 2018 Dan aku ngelakuin diet itu karena aku dibully sama temen-temen aku Ya dibilang badannya besar Dibilang badannya gemrot Dibilang ini paling besar sendiri Kayak gitu Pokoknya kalau dintar temen-temen aku itu aku sendiri yang paling berisi gitu Dibandingkan mereka yaudah akhirnya aku memutuskan untuk diet Tapi dietnya dalam cara yang salah dan ekstrim kayak gitu Dan yang aku rasain waktu itu ketika aku diet ekstrim Badan aku tuh lemes Kayak nggak bertenaga gitu Terus juga aku gampang capek dan gampang bosen gitu Karena dietnya aku lakuin waktu itu aku nggak enjoy sama sekali Sehingga aku ah yaudahlah aku males diet lagi Akhirnya aku makan sesuai apa yang aku mau Dan akhirnya makin bertambahlah Badan aku semakin drastis Aku mulai diet yang benar itu adalah ketika beberapa bulan yang lalu Tapi sebelum aku memutuskan untuk diet yang benar itu Aku udah searching beberapa sumber yang menurut aku tuh kayak Oh ini terpercaya Dan yang menjadi patokan aku untuk diet saat ini adalah Kak Yulia Balcun Thank you Kak Yulia yang udah selalu mengedukasi tentang diet yang sehat itu seperti apa Supaya orang nggak tersesat Dan ketika aku ikutin dietnya Kak Yulia Balcun Aku tuh kayak betul-betul fresh Aku tuh enjoy sama sekali Nggak stres Karena kalau kita diet stres tuh kayak nggak bagus gitu loh Karena kita kayak menahan apa yang kita mau Karena kita sebagai walaupun kita manusia Kita juga butuh makanan-makanan yang menyenangkan keinginan kita kan gitu Nah buat kalian yang penasaran sama Kak Yulia Kalian bisa langsung cek Youtubenya Ini Kak Yulia banyak banget nge-share dan mengedukasi tentang diet yang benar Dan supaya gimana pola diet kita tuh nggak salah dan nggak sesat gitu Nah di Kak Yulia ini aku udah kepoin lama banget Cuman aku tuh kayak belum ngerti konsep diet yang sebenarnya gitu Karena gimana pun kalau namanya diet untuk menurunkan berat badan itu Kita harus defisit kalori gitu kan Jadi kebutuhan kalori kita itu nggak seberapa Dan yang kita makan itu nggak boleh lebih dari kebutuhan kalori kita perharinya gitu Kalau mau menurunkan berat badan Nah dari Kak Yulia itu aku belajar Banyak banget Gimana ya Mengedukasi banget Memotivasi banget Kayak menuntun jalan yang benar gitu Oh diet kamu tuh yang kemarin tuh salah Diet yang benar tuh kayak gini loh Kayak ibadah Kak Yulia ngasih tau kayak gitu Dan aku tuh sebelumnya tuh aku juga belum ngerti konsep diet sama sekali Makanya aku belajar Nah ini penting ya guys Kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu Lebih baik kalian riset dulu Kalian belajar betul-betul dasarnya Jadi kalian nggak bakalan salah jalan gitu Jadi cuman Jangan cuman mengikuti orang pola dietnya gini kalian ngikutin Tapi padahal nggak sesuai sama badan kalian gitu Nah jadi Kalian harus cari pola diet yang sesuai sama badan kalian Dan buat kalian enjoy Supaya kalian nggak stress gitu Karena diet itu adalah mengubah Pola makan kita Dan juga pola hidup kita Secara kontinu Berkelanjutan Terus-menerus Bukan untuk hari itu aja ya Ketika kita udah turun berat badan Yaudah kita kembali ke Habit kita yang Makan itu nggak teratur Makan itu asal-asalan Berantakan Kayak gitu Jadi diet itu Gimana kita mengatur Pola makan dan pola hidup kita Supaya bisa berkelanjutan Nah pola diet yang saat ini aku jalankan Itu Buat aku enjoy Dan juga aku itu nggak stress Kalau untuk pagi hari Aku breakfastnya itu Aku cuman minum smoothie aja Terus untuk siang hari Aku itu makan nasi seperti biasa Apa yang aku mau itu aku makan Dan untuk malam harinya Aku tetap makan nasi Dan kadang-kadang Aku minum smoothie aja Disesuaikan sama Makan aku hari itu Kalau misal aku udah Kebanyakan nggak sehatnya Aku malamnya cuman minum smoothie aja gitu Tapi menuju ke Pola yang seperti itu Aku nggak langsung Di hari pertama aku itu diet Tanggal 16 Februari Dan itu nggak langsung kayak Berubah gitu Aku juga aku step by step Untuk yang pertama aku itu Memang kayak berat banget Karena aku masih salah juga Malahan aku disuruh suami aku Kalau diet itu makannya ubi aja Jadi nggak usah makan apa-apa Makanya ubi aja Dan aku itu bener-bener stress banget Memang suami aku sesak banget ya Akhirnya disitu aku buka-buka YouTube nya Kak Yulia lagi Aku cari referensi Sebanyak-banyak mungkin Pola diet yang benar itu seperti apa Akhirnya di hari pertama itu aku tetep Minum makan nasi Tetapi aku tuh kayak gini loh Aku tuh nggak bisa nahan makan Kayak gampang banget lah peran gitu Jadi nampak itu kayak Ih langsung pengen makan Nampak ini langsung pengen minum gitu Jadi untuk minggu pertama itu Aku tulis itu goals aku itu apa Tujuan aku untuk diet Kemudian untuk minggu pertama Goals aku itu harus kurangi Minuman yang manis-manis dulu Kayak aku kan suami aku itu kan Jualan es Kayak es, capcit, jus Kayak gitu Jadi pasti tiap hari Aku ada nyomot-nyomot sikit Nah itu aku kurangi Bener-bener aku kurangi Aku skip Memang nggak langsung sekali goals Misalnya hari ini cuma sekali minumnya Besok udah hilang Kayak gitu Pokoknya di minggu pertama itu Aku memang fokus Untuk ngurangi makanan Dan minuman yang manis-manis aja dulu Nah ketika ya seminggu itu aku udah lulus Aku seneng banget Karena aku kayak nggak kecanduan lagi Minum-minuman yang manis Karena aku memang betul pecinta banget Sama yang manis-manis Kayak aku itu I don't know if without sugar gitu Tapi minggu kedua Aku mulai ganti goals aku Kemarin udah kurangi manis-manis Yang kedua itu aku kurangi ngemil gitu Karena aku ini orang yang suka banget ngemil Kalo liat buka Facebook Buka Instagram Aku pengen orang ada jualanin Aku pengen langsung order Kayak gitu Jadi kayak lapar mata Dan juga lapar perut gitu Jadi kayak Ya ampun ini gimana cara nahannya gitu Gimana cara nahan selera makan ini gitu Nah akhirnya aku searching-searching lagi Cara menahan nafsu makan Itu aku dapat cara Yang pertama Minum teh hijau di pagi hari Yang kedua Aku minum jamu Homemade Ini Inspirasi dari Kak Yulia Ini Dari rempah-rempah Dan ini juga Manfaatnya bisa banyak banget Kalian bisa searching aja Manfaatnya untuk bahan-bahannya itu Setiap bahan-bahannya itu Banyak banget manfaatnya Nah salah satu manfaatnya itu adalah Bisa menurunkan kadar insulin Sehingga kalian Untuk Kayaknya untuk Makan atau minumannya mas manis itu Kayak berkurang gitu Akhirnya di minggu kedua itu Aku berhasil Kurang ngemil-ngemil Itu aku berhasil Memang awalnya agak berat Tapi masuk ke Hari ketiga keempat Dan seterusnya itu Kayak ya udah Enjoy aja gitu Nah Kalian harus ingat Awal-awal diet Satu hari Sampai tiga hari Mulai diet itu Kayak berat banget Karena kita mengubah Kebiasaan kita Yang dari Nggak sehat Menjadi sehat Nggak teratur Menjadi teratur Itu kayak butuh proses gitu Jadi kalian harus Nikmati dan enjoy aja Gitu guys Nah Untuk mengatasi itu juga Dengan cara pertama itu Aku puasa Kebetulan Waktu itu Aku juga Mau puasa ganti Karena Aku ada Hutang puasa Jadi aku melatih Dengan cara puasa Gitu Jadi Dari hal pertama itu Kayak Mungkin kalau misalnya Kita nggak puasa Kita tuh mau menahan Itu kayak Alah aku kan Nggak berdosa Kalau nggak makan Gitu kan Jadi Makanya aku akalin Aku pakai puasa Cara aku menahan Itu biar terbiasa Seterusnya Itu aku puasa Karena waktu itu Aku ada hutang puasa Jadi aku puasa Sekitar Seminggu Itu Alhamdulillah Aku tuh udah bisa Ngontrol Keinginan aku Ngontrol Nafsu makan aku Dan Sehingga Seminggu setelah puasa itu Aku langsung Lanjut ke plan dietnya Selanjutnya Aku mau ngurangnya apa Gitu Dan untuk minggu selanjutnya Aku mulai ganti plan aku Dengan cara Mengganti sarapan Nah Aku plan Mengganti sarapan aku Dengan makan yang lebih ringan-ringan Kayak minum semuti Nah Aku Akhirnya berhasil Aku bisa mengganti sarapan aku Yang mulanya makan nasi Itu aku ganti menjadi semuti Dan itu kenyang banget Dan Itu buat aku juga enjoy Eee Karena Gimana ya Menghilangkan kebiasaan itu kan sulit gitu ya Tapi kalo kita udah kebiasaan sama kebiasaan itu Kayak Enjoy aja gitu Dan Kalo misalnya aku lapar Banget gitu Misalnya Belum jamnya makan siang Ini aku lapar Aku minum air putih segelas Itu kayak Tunggu 10 menit Itu bisa Menahan nafsu makan Tapi kalo misalnya kalian tetep lapar juga Ya kalian ngemil gitu Misalnya Buah-buahan yang bisa bikin kenyang Kayak pisang Ataupun pokat gitu Jadi itu kayak lebih cepet kenyangnya gitu kan Of course Aku imbangnya dengan olahraga Karena aku pernah ngelakuin Eee Sebulan sebelumnya Itu aku Diet Tanpa olahraga Dan itu kayak Nge-effect ke badan aku Eh nge-effect Tapi cuma sedikit Kayak badan aku ya memang kurus turun Tapi kayak Aku kurang fit banget gitu Kayak Gimana ya Kurang mantep gitu Kayaknya berat badannya gitu Nah kemudian Dua minggu Setelah itu aku imbang Eh seminggu Setelah itu aku imbangin dengan olahraga Olahraganya itu aku pakai heat cardio Yang mudah banget Yang cuma 10 menit Dan kalian pasti bisa ngelakuin di rumah Dan itu Aku buat plan lagi Di list aku List diet aku Pokoknya harus bisa olahraga Sempet Sempetkan olahraga setiap hari Sempet nggak sempet Harus sempet gitu Aku buat mindset Seperti itu di pikiran aku Jadi aku setiap hari olahraga Kalo misalnya pagi aku nggak sempet Sore aku double Kalo misalnya sore aku nggak sempet juga Besok paginya aku double Jadi sehari itu dua kali Olahraganya di pagi sama sore hari gitu Tapi cuma satu kali set aja Jadi totalnya ada dua kali set gitu Nah jadi ketika aku ngakuin olahraga itu Selama seminggu itu Badan aku udah turun Sekitar Dua kilo Itu aku seneng banget Seminggu turun dua kilo Kayak Oh my god Aku selama satu bulan setengah Udah total aku turun 9 kilo Aku tuh seneng banget Pokoknya pas liat timbangan itu Begeser ke kiri Kayak seneng banget gitu Kayak usah aku itu yang aku lakukan nggak sia-sia gitu Kayak aku makin semangat untuk diet Dan semakin semangat untuk hidup sehat gitu Nah itu aja sharing untuk kali ini Semoga video aku share ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Dan semoga teman-teman yang Mau mulai diet Jadi makin semangat dan termotivasi Oke see you next time in next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati